Masih bersama kami dalam Basnas News. Basnas Tanggap Bencana menggelar stand aksi dalam perkemahan tingkat nasional keempat di Cibubur pada 16 hingga 19 November bersama 15 ribu peserta lainnya dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan Ketua Kuartir Nasional. Stand aksi ini selain untuk memperkenalkan program Basnas Tanggap Bencana, juga untuk melatih para pramuka penggalang peserta keemah nasional 4 untuk mengorengi resiko bencana di lingkungan sekitarnya. Caranya dengan mengetahui potensi bencana dan bagaimana cara menyelamatkan diri dan keluarganya di saat bencana terjadi. Aksi ini juga melatih untuk mempersiapkan diri agar selamat dari bencana. Kemah nasional yang keempat ini dilaksanakan selama 4 hari dan dibuka oleh Ketua Kuartir Nasional Kabudi Waseso. Rumah Sehat Basnas turut berpartisipasi membuka layanan kesehatan dengan menghadirkan 1 dokter, 2 perawat, dan 1 ambulan. Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan konser amal peduli negeri yang berhasil mengumpulkan donasi sebesar 3 miliar rupiah yang akan diseluruhkan di lokasi bencana seperti Palu dan Lombok.